Di depan kita, di hadapan kita, ada satu jalan yang naik menanjak lagi sulit dilalui. Tidak bisa selamat lewat di jalan itu orang-orang yang membawa beban yang berat. Artinya bahwa di depan kita ini ada kematian. Terima kasih telah menonton! Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini mengumpulkan kita kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam untuk junjuman kita Nabi Besar Muhammad SAW dan seluruh keluarga beliau, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Barang muhibbin, rahimakumullah, tatimmatun ayyadihi tatimmatun. akhrad al-bazzar bisanadin hasan inna bayna aidikum akabatan ka'uda la yanju minha illa kullu muhib wattabarani bisanadin sahih inna warakum akabatan ka'uda la yajuzuha al-muskilun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya di hadapan kamu ada sebuah jalan tunjakan yang sulit dilalui tidak bisa selamat daripada jalan sulit tadi kecuali tiap-tiap orang yang ringan bawaannya riwayat yang lain menyebutkan bahwa di belakang kamu ada satu jalan menanjak yang sulit yang tidak bisa lewat di jalan itu orang-orang yang berat bawaannya pikulannya kalau Abu Darda rawihi perawi hadith ini fa'ana uhib an atakhaffafa litilkala akabah maka aku ingin bahwa aku meringankan untuk itu jalan yang naik yang sulit wal ka'ud dipathin padam milhamzah al-akabat sa'ibah nah para muhibbin rahimakumullah hadith rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwasannya di depan kita di hadapan kita ada satu jalan yang naik menanjak lagi sulit dilalui tidak bisa selamat lewat di jalan itu orang-orang yang membawa beban yang berat artinya bahwa di depan kita ini ada kematian itu yang pertama di depan kita ini ada yang namanya kematian dan kematian itu bukan menyelesaikan perkara kematian itu jangan dikatakan menyelesaikan perkara jangan ada ungkapan mati selesai itu ungkapan yang bukan dari orang yang beriman kepada Allah orang yang menganggap dengan mati selesai padahal Rasulullah menyatakan bahwa dengan kematian itulah sebenarnya dimulai perkara-perkara dengan kematian itulah dimulai segalanya dan kita akan menjalani suatu jalan yang menaik yang sulit dilalui yang tidak bisa naik orang-orang yang membawa beban-beban yang banyak pegang tangan abidzhar radiyallahu anton beliau bersabda wahai abidzhar tahukah engkau bahwa di depan kita ini ada jalan naik yang sulit yang tidak bisa menaiki jalan itu kecuali orang-orang yang ringan berkata berkata seorang laki-laki ya rasulullah aminal mukhifin anah aminal muskilin wahai rasulullah menurut pandangan tiang ulim ini orang yang ringankah bawaannya atau orang yang berat bebannya apakah di sisi kamu itu ada makanan untuk satu hari kalau ada wahai rasulullah apakah di sisi kamu itu ada makanan untuk besok hari adakah di sisi kamu itu makanan untuk tiga hari kalau tidak ada ujar laki-laki tadi ulim ada besi makanan untuk sehari cukup tapi hari berikutnya tidak ada makanan kalau bersabda rasulullah laukana inda kata musara sin andai kata kamu mempunyai makanan yang cukup untuk bertahan tiga hari maka engkau termasuk orang yang berat bebannya nah para muhibbin rahimakumullah jadi artinya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan beban yang berat itu adalah harta makin makin kita punya harta maka beban kita semakin berat dan semakin sulit untuk naik kejalan yang menanjak yang sulit tadi nah para muhibbin rahimakumullah memang kaya itu tidak dilarang di dalam agama selama kaya ini tidak membawa dia kepada kesesatan kaya itu bukan diharamkan di dalam agama selama kekayaannya itu tidak mengganggu dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun bagaimanapun orang ini ahli ibadat bagaimanapun orang ini takwanya kepada Allah apabila dia banyak mempunyai harta benda yang ditinggalkannya sewaktu menghadap Allah maka orang ini akan menjalani jalan yang sulit artinya dia akan menemui satu hisap yang berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dihisap artinya dari mana engkau dapat harta yang banyak itu kemana engkau gunakan harta yang banyak itu hisap ini akan dihisap satu persatu dari harta itu sedangkan menunggu antri hisap ini sudah bertahun tahun beribu ribu tahun hanya sampai giliran kita satu persatu dihisap hamba Allah ini nah apabila hisapnya itu hisap yang sulit apabila hisapnya itu hisap yang sangat teliti dari Allah maka kita akan binasa kita akan kewalahan mempertanggungjawabkan harta-harta yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya bagi kita yang punya harta kita mungkin ada diisi duit ada diisi benda harta yang andai kata kita setahun pun kita masih bisa bertahan hidup kita ada diisi duit ada diisi macam-macam yang andai kata setahun kadada masuk duduk kita masih bisa hidup dengan harta yang ada ini ini jelas termasuk orang yang berat karena untuk tiga hari kita punya bekal tiga hari ke depan itu sudah dianggap nabi muskilin orang yang berat bebannya apalagi harta kita kalau bertahan sampai berpuluh tahun kita diisi harta mungkin kita begana di rumah lagi ada begcari lagi 10 tahun kada habis makanan ada ini bukan berat sangat berat artinya apa andai kata dia mati dia akan menemui hisap yang banyak pertanyaan pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah bagaimana caranya bagi orang-orang seperti ini agar dia bisa selamat agar dia bisa naik dengan mudah pertama dia senantiasa mengontrol harta bendanya itu senantiasa dia mengontrol harta bendanya itu dari mana datangnya nah kalau ada harta benda ini yang bersangkutan kepada orang lain atau harta benda ini ada hak orang lain maka serahkan hak orang lain itu kepadanya sehingga harta yang tersisa itu menurut benar-benar harta kita yang halal nah satu itu karena kalau di harta kita ini ada harta orang lain yang kita ambil dengan cara kada bujur di harta kita ada harta bercampur yang macam-macam nah kita mati tanpa ada pemisahan pemisahan harta sebelumnya ini sudah jelas mati dalam keadaan susah dan sulit nah jadi harta benda kita ini kita kita kuncul kita cek adakah kita ini punya hutang kepada orang adakah kita ini punya kewajiban kewajiban yang belum terbayar adakah kita punya pembantu buruh yang selama ini bekerja lawan kita kita lupa membayarnya nah kita periksa itu nah kalau ada itu selesaikan selesaikan habis selesai sehingga harta yang tersisa ini adalah harta mutlak halal pada bersangkut paut dengan orang lain nah ini satu jalan sehingga harta ini menjadi menjadi harta kita yang halal tanpa ada ikatan dengan harta orang lain satu itu nah dilanjutkan cara yang kedua sebagian harta-harta kita ini jangan sampai kita bawa mati artinya apa artinya kita mati itu harta masih milik kita sehingga terjadi waris mewaris nah handaknya harta ini lebih dahulu meninggalkan kita sebelum kita meninggalkan harta harta yang sudah kita bersih tadi harta yang sudah bersih yang sudah kita yakini ini harta halal kalau sangkup paut dengan orang lain handaknya harta ini lebih dahulu meninggalkan kita sebelum kita meninggalkannya nah bila demikian halnya maka kita mati kita akan membawa beban yang ringan membawa beban yang tidak sulit untuk menanjak naik ke jalan yang sulit tadi macam apa caranya kita beriakan harta ini beriakan lawan siapa tasarah kita beriakan lawan anak nomor satu beriakan dua anak nomor dua ini beriakan bujur lain yang diambil lain lain ini ada orang beri anak keincahan diambil ini ini beriakan bujur anak nomor satu beriakan anak nomor bujur kita perlukan tidak ada lagi harta yang dianggap berlebihan dari keperluan kita nah sehingga kita mati pertama orang mewaris kedariput lagi membagi bagi karena sudah dibagi berhulu menersisa cuma sedikit hanya untuk biaya hidup sehari hari untuk biaya kita mati biaya berubat hanya sekedar untuk bisa bersedakah nah kalau demikian halnya kita akan membawa beban yang ringan matinya beban yang ringan itu kalau kita membayangkan orang mati bertinggal harta selalu membanyakan harta hutang di situ kemari banyak harta orang lain ada banyak upah-upah karyawan buruh yang belum tak bayari hartanya pulang tadi jelas belum dibersihi mati nah ini yang disebut nabi muskilun ini disebut orang yang sangat berat bebannya dan dia dipastikan nabi tidak akan lulus tidak akan bisa selamat di jalan itu karena banyaknya harta yang mesti dipertaung jawabkannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi artinya kekayaan itu kalau dilarang dalam agama silahkan kaya tapi kaya yang benar kaya yang mensyukuri ni'mat Allah nah untuk selamat tadi kita sisihkan harta waspadai orang yang cerdik pandai itu ujar Rasulullah s.a.w orang yang selalu menghitung akan dirinya dan beramal untuk sesudah kematian dan orang yang lemah itu orang yang tidak pintar itu orang yang mengikutkan nafsunya akan kehendak nafsunya dan dia berangan atas Allah azza wajal orang yang meneruti kehendak nafsunya apa hendak nafsu turuti turuti sambil bahangan Allah menyayangi dia bahangan Allah mengampuni dosanya bahangan Allah memasukkan dia ke dalam surganya padahal kalakuannya selalu mengikuti keinginan hawa nafsu itu disebut nabi orang yang ajis orang yang lemah akalnya jadi pekerjaan pekerjaan seperti tadi itu pekerjaan untuk sesudah mati kita kontrol harta kita jangan sampai kita mati ada hak orang lain dalam harta kita jangan ada sedikitpun kita mati membawa hak orang lain karena itu akan memberati beban kita di akhirat di akhirat nantinya jadi kita pastikan bujur bahwa harta yang ada pada kita ini adalah harta yang didapat dengan jalan yang benar dan tidak ada sangkup paut dengan orang lain contoh sangkup paut dengan orang lain zakat yang tidak sempurna menghitung zakat hitungannya kadapas hitungannya kurang maka harta kita itu ada hak orang yang mestinya diberi zakat nah ini ada sangkup paut dengan orang lain nah bila kita bekerja membersihkan harta dari hal-hal yang demikian tadi itu pekerjaan ibadah pekerjaan ibadah bukan pekerjaan yang tidak berpahala tapi itu pekerjaan yang sangat dipuji yang sangat baik dianggap harta kita hitung kita ingatkan hidup kita adakah makan harta orang lain ada bayari kalau aku pernah menyuruh itu bergabung di rumahku biris keupanya rasanya ada kurang kita bayari sehingga harta ini kadang sangkup paut dengan orang lain ada salah seorang ulama melihat anaknya melihat anaknya membersihkan timbangan anaknya tiap bisukan membersihkan timbangan sehingga bersih timbangannya hanya turun ke pasar jadi jalanan kuitan pekerjaan ikam itu nakai yang membersih timbangan itu lebih abdal daripada berpuluh-puluh kali umrah akan membersihkan timbangan supaya jangan temakan hak orang lain berusaha teliti jangan sampai mengambil hak orang lain dibersihkan timbangan dengan sebersih-bersihnya pekerjaan membersih timbangan itu pekerjaan ibadah pekerjaan yang sifatnya untuk sesudah kematian dan itu dikatakan Rasulullah salallahu salam termasuk orang yang pintar orang yang pintar itu orang yang menghitung dirinya hitung diri kita kira-kira mati ini sakit atau kada kira-kira di akhirat kita banyak kada masalah yang kita hadapi nah kita hitung berdahulu pematian itu kayak kita musafir juga kita musafir misalnya anak kemakah umrah kita sudah berhitung mulai rumah ini sudah berhitung bisa dikit sekian kira-kira cukup nah besang pakaian kira-kira sekian cukup besang ubat-ubatan bagi penyakitan ini cukup nah ini berhitung berhitung sehingga musafir itu dia akan menemui kemudahan kemudahan nah begitu musafir kematian musafir yang lebih panjang lebih jauh lagi nah nabi kita orang yang pintar orang yang menghitung dirinya itu dan dia beramal untuk sesuatu sesudah kematian dan orang yang lemah akalnya lemah kepintarannya orang yang mengikutkan nafsunya akan kehendaknya dan berangan atas Allah Azza Wajal gawian maasiat berangan dapat ampunan Allah nah ini orang yang lemah akalnya yang berhak berangan orang yang dapat ampunan itu orang yang tubat kepada Allah orang yang memperbaiki dirinya itu berhak berangan dimaafi Allah kalau orang yang masih melakukan mahasiat orang yang masih suka melakukan dosa berangan dapat rahmat Allah itu orang yang pindah yang lemah kepintarannya lemah akalannya para muhibbin rahimakumullah wal bukhari dan riwayat imam bukhari al jannatu akrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wal naru mislul zalik ujar nabi kita lagi bahwasanya surga itu lebih dekat kepada salah seorang kamu dari tali sandalnya sendiri wannaru mislul zalik dan neraka itu pun lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian artinya jarak kita dengan surga itu hanya nafas nafas begitu nafas ini berhenti nah sudah kita ke surga atau ke neraka nah jadi sangat dekat kita ini dengan surga bagi orang ahli surga dan sangat dekat dengan neraka itu orang yang ahli neraka kenapa nafasnya ini begitu nafas ini terhenti terhenti nah sudah kemana ini boleh bisakah surga bagi ahli surga bisa ke neraka bagi ahli ke neraka jadi jangan dianggap jauh surga dan neraka sangat dekat kepada kita lebih dekat daripada tali sandal kita ujar nabi salallahu alaihi wassalam walhakim wasahahahu riwayat imam hakim dan beliau sahikan hadis ini iqtarabatis sa'ah kiamat itu sudah dekat dilihat dari tanda-tandanya nah kiamat itu sudah dekat anak-anak banyak nangdur haka kepada orang itu tanda-tanda hampirnya itu sudah lumrah anak zina bertebaran di mana-mana itu tandanya hari kiamat riba zina sudah masuk ke dusun-dusun tanda hari kiamat nah eqtarabatis sa'ah dekat itu kiamat walayazdadun masu'alab dunya illa hirsah dan tidak bertambah manusia atas dunia itu melainkan tamah nah jadi artinya makin dekat dengan kiamat itu maka manusia manusia di masa itu makin tamah kepada dunia makin tidak merasa puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walayazdadun minallahi illa buada dan mereka itu tidak bertambah daripada Allah melainkan semakin menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi makin dekat dengan hari kiamat hubungan manusia makin jauh dengan Allah makin dekat hari kiamat makin jauh manusia dengan Allah artinya orang-orang sudah semakin banyak lupa kepada Allah orang-orang semakin banyak melanggar hukum Allah orang-orang semakin banyak yang maksiat kepada Allah nah itu semakin dekat kiamat semakin banyak kemaksiatan yang kita lihat di muka bumi ini dan itu sudah dibacakan oleh Nabi s.a.w. 1400 tahun yang sudah lalu nah kemudian walhakim wasahahahu ibit tanim 5 sain kbla 5 sain ila hadrati nabi s.a.w. s.a.w. al-fatiha mahu lalih mishay adhan bismillah bismillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih